Intro Nah, apa sih LDR, NIM, NPL, dan CAR itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, LDR alias loan to deposit ratio adalah rasio yang nunjukin seberapa banyak proporsi dana pihak ketiga dan modal bank yang disalurkan dalam bentuk kredit. Sederhananya, LDR adalah kapasitas bank untuk ngasih kredit. Semakin tinggi LDR sebuah bank, berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang udah tersalurkan. Kalau rasionya terlalu rendah, bank mungkin nggak menghasilkan sebanyak yang bisa didapatkan. Sebaliknya, kalau rasionya terlalu tinggi, itu artinya bank kemungkinan nggak memiliki cukup likuiditas untuk menumbuhkan kreditnya. Tapi sebenarnya, banyak kredit yang disalurkan juga belum tentu bagus karena tergantung kualitasnya. Yang kedua, yaitu NIM alias Net Interest Margin. Rasio yang mengukur selisih pendapatan bunga dikurangi beban bunga dari aset produktif yang dimiliki si bank. Makanya, semakin tinggi NIM bisa dibilang semakin efisien dan profitable bank itu. Nah, biasanya NIM yang tinggi itu bisa berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, yaitu sumber dana murah. Proporsi dana murah yang dimiliki bank bisa dilihat dari rasio KASA atau Current Account Savings Account. Salah satu contoh KASA adalah tabungan. Jadi, misalnya bank punya dana pihak ketiga sebesar 100 triliun. Kalau rasio KASA-nya itu 60%, berarti dana murah yang dimiliki bank yaitu sebanyak 60 triliun. Selain itu, NIM yang tinggi juga bisa berasal dari kemampuan bank untuk menyalurkan dana dengan suku bunga yang tinggi. Biasanya, suku bunga yang tinggi juga tergantung dengan tipe kredit yang disalurkan bank. Sebagai contoh, kredit mikro untuk UMKM biasanya bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan kredit korporasi besar mengingat resikonya juga lebih besar. Yang ketiga, margin yang tinggi emang bagus. Tapi kalau banknya itu nggak bisa nagih utangnya, gimana? Makanya, penting juga untuk melihat rasio ketiga yaitu Non-Performing Loan atau NPL. Ini adalah rasio kredit bermasalah. Sederhananya, kalau NPL ini semakin kecil, bisa dibilang bahwa kualitas dari kredit perusahaan semakin bagus. Kalau ada kredit bermasalah atau kredit macet, laba perusahaan akan kena dampak. Kalau udah muncul tanda-tanda bakal ada kredit macet, bank akan antisipasi dengan menggunakan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, yang sifatnya mengurangi laba perusahaan. CKPN adalah cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi resiko kerugian. Nah, jangan sampai bank nggak punya cukup modal buat ngampung resiko kerugian yang mungkin dihadapi bank itu. Kita bisa tahu rasio kecukupan modal itu dari rasio keempat, yaitu CAR atau Capital Adequacy Ratio Bank. Nah, untuk mengetahui apakah CAR perusahaan bank cukup atau nggak dalam menampung resiko, bisa dengan ngebandingin CAR bank dengan ketentuan yang udah dibuat sama OJK. Semakin tinggi CAR sebuah bank, dapat dikatakan modal bank tersebut semakin cukup. Sebaliknya, apabila CAR bank rendah atau semakin menurun dengan adanya peningkatan NPL, bisa aja perusahaan harus nambah modal, bisa dengan cara rates issue misalnya. Selain itu, penting juga untuk ngeliat segmen kredit. Kita harus tahu segmen utama dari bank yang mau kita investasikan. Bank di Indonesia biasanya memiliki segmen nasabah yang berbeda. Ada yang fokus kasih kredit ke korporasi, UMKM, masyarakat menengah ke atas, pasar syariah, atau lainnya. Setelah tahu segmen utama bank, kita bisa juga analisis kira-kira apakah bank itu market leader di segmen tersebut atau sebenarnya punya banyak saingan. Yang keenam, penting juga untuk melihat keunggulan kompetitif bank itu apabila dibandingin sama kompetitornya. Kita bisa lihat itu dari beberapa hal, misalnya reputasi, infrastruktur pembayaran dan mikri perusahaan, sampai ukuran bank itu. Biasanya, ukuran bank bisa dilihat dari klasifikasi buku atau KBMI. Makin tinggi KBMI atau buku sebuah bank, semakin besar juga modal yang dimilikinya. Contoh bank KBMI atau buku 4 adalah Bank BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Sampai jumpa di video selanjutnya.